Jika informasi lain pemirsa, kebakaran melanda sebuah tempat karaoke yang berada di komplek pertokohan di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu Malam. Seluruh pengunjung dan pemandu lagu pun berhamburan keluar, mengelamatkan diri. Kebakaran melanda sebuah tempat karaoke yang berada di komplek pertokohan di Jalan Kiai Haji Mukmin, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu Malam. Api diduga berasal dari korsleting arus listrik yang berada di ruangan bawah tempat karaoke. Karyawan dan warga sekitar berusaha memandamkan api yang terus membesar hingga ke lantai atas bangunan. Seluruh pengunjung dan pemandu lagu yang ada di dalam tempat karaoke langsung panik berhamburan mengelamatkan diri. Setelah 30 menit pasca kebakaran, sebanyak lima mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Terus pemadam ini datang sekitar berapa? Kurang lebih setengah jam datang. Polisi belum mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.